Baik, kita ini lagi merebus ikan cumi yang tadi kita potong-potong ya Ini kita sudah siapkan bumbu Ini bumbunya sudah diulek ya Bawang merah, bawang putih, ketumbar, lada, kunyit, ditambah jahe Ini geprekan jahe merah, ini gula merah, ini asem jawa, ini garam, itu bumbunya ya Semuanya sudah siap, kita matiin dulu, kita angkat dulu Oke, kita angkat Kita angkat dulu, ini ya, kita angkat dulu ya Oke, kita angkat Seperti ini, kita angkat dulu ya Oke, kita angkat Ini ya, kita tirisin Cuminya diangkat Disini Nah Oke, sudah diangkat Ini kita airnya dibuang dulu ya Kita airnya buang Kita Sudah siapkan Ininya semua Kita buang dulu Oke Oke Kita buang Kita buang Oke Kita pesan lagi ya Seperti ini Oke, kita pesan Oke, kita nyari lagi komponnya Oke Oke Kita Sudah siapkan minyak Mimoli Kita pakai Mimoli ya Teman-teman Oke Ini Sudah siap semuanya Kira-kira Kita masukkan minyaknya Cukup Nah, kita ambil bumbunya ya Ini Ini diartan Seperti ini Nah, kita ambil bumbunya Ya, bumbunya sudah disiapkan Oke Kita masukkan Ini biarkan bumbunya sampai Kecium harum ya Sampai Baunya kecium harum Terima kasih Ini voi nähat Kemudian Itu Dan , loloho Lolo 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 kita tambahkan air air jangan terlalu banyak ya cukupnya kita masukkan ya daun salam sama serai masukkan juga asim jawa dan masukkan ini geprekan jahe merah lalu masukkan juga gula merah gula merah asli ya gula ini gulanya harus sampai apa hancur dulu ya ini sudah kecium aromanya sangat rencet nah teman-teman dalam merebus cumi itu bisa ditambahkan daun salam ya daun salam kunyit biar tidak tercium buah misalnya buah misalnya hilang ya udah menilih gulanya udah mulai oke ini ya kita masukin cumi yang tadi yang sudah kita angkat ini ya nah nih langsung lagi nah sini semuanya oke ini ya kan yang menyenangkan meresap kita penuh sampai 5-5 minat ini pas ya airnya pas ini tumbuhnya pas oke kita tambahkan bumbu apinya ditambah oke kita siapkan garam garam kasih garam secukupnya ya tidak terlalu banyak oke kita tambahkan ladaku supaya terasa pedas jangan semua ya bisa diukur ladanya ditambahkan juga petumbar petumbar bubuk ya asli ya ini jangan terlalu banyak diatur saja oke selanjutnya kita masukkan ini di aduk dulu jangan lupa biar bumbunya meresap ya oke selanjutnya ini kalau udah aduk kita masukkan masukkan kecap oke kecap cukupnya ya bisa kecap apa aja ya kecap bango atau kecap sedap atau apa aja ya oke kita tambahkan lagi ya oke sekarang kita tinggal aduk tinggal tunggu matang tapi kalau sekarang ini cuminya sudah direbus jadi Tidak terlalu lama ya Kalau kita masak Karena cuminya memang sudah matang dan sudah enak Oke Kita tinggal siap angkat dan siap santap Oke terima kasih